Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ada kisah seorang guru dan murid Sedang berbincang di taman dekat Danang Guru itu memperhatikan Belakangan sang murid selalu murung wajahnya Seperti ada beban masalah yang ditangguh Dan murid itu pun berkata Pak guru belakangan ini aku selalu dilanda masalah Dan tidak ada habisnya Dan mendengar keluhan si murid Sang guru mengambil segenggam garam Dan meminta si murid memasukkan garam itu ke dalam segelas air Dengan tidak semangat Murid yang dilanda masalah itu mengikuti perintah sang guru Dia masukkan segenggam garam ke dalam segelas air Dan dia mengaduknya Dan si guru meminta sang murid untuk meminum Dan mencicipi air di gelas itu Dan setelah mencicipi si guru pun bertanya Apa yang kamu rasakan? Dengan wajah yang meringis Si murid menjawab Asin sekali pak guru Bahkan pahit Sampai perutku terasa mual Mendengar jawaban si murid Sang guru hanya tersenyum Dan kemudian mengajak si murid menuju tepian danau Nah pemirsa Sesampai di tepi danau Kembali sang guru meminta kepada murid Untuk menebarkan segenggam garam ke arah danau Kemudian si murid pun mengikuti perintah guru Dan ditebarkanlah garam ke arah danau Setelah itu Sang guru meminta si murid untuk mengambil segelas air danau Dan meminumnya Sekali lagi si murid mengikuti Diambilah segelas air Dan diminum Dan ketika sang murid menikmati minuman dari air danau itu Sang guru kembali melontarkan pertanyaan Apa yang kamu rasakan? Dengan ekspresi yang puas Murid itu menjawab Wah segar sekali guru Bagus sekali rasanya Guru kembali bertanya Apakah kamu merasakan ada rasa asin di air itu? Dengan semangat murid itu menjawab Tidak guru Tidak sama sekali Mendengar jawaban sang murid Si guru pun hanya tersenyum Dan membiarkan si murid untuk kembali menikmati Meminum air danau yang jernih itu hingga puas Dan setelah murid itu selesai puas meminum air danau Sang guru duduk di sampingnya Dan sambil mengelus dan menepuk punggung si murid Sang guru pun berkata Muridku rasa sakit dalam kehidupan Itu layaknya adalah segenggam garam Tidak lebih dan juga tidak kurang Jumlah dan rasa pahitnya akan sama Dan sampai kapan pun akan selalu tetap sama Tapi kepahitan yang kita rasakan Itu akan sangat tergantung dengan wadah yang menampungnya Karena ketika kamu menghadapi masalah Kepahitan dan kegagalan dalam hidupmu Hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan Lapangkanlah dada Maka dari itu Bukalah luas-luas hatimu Untuk menerima segala kepahitan hidupmu Janganlah menjadi sebuah gelas Tapi jadilah sebuah dana Dan pemirsa Dari kisah tadi bisa diambil kesimpulan Bahwa janganlah kita berpikiran sempit Tapi bukalah pikiran seluas-luasnya ke depan Agar semua masalah yang kita hadapi Menjadi lebih mudah Walaupun harus ada yang dikorbankan Wabilai taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh